Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel CBTX Indonesia. Sudah banyak receiver forever yang ada saat ini yang mendukung SDS. Di antaranya Starsut SR9090, GNOTT750 4K Evo Allure, dan GoldHD Hybrid. Dari ketiga yang kita sebutkan di atas, hanya GoldHD Hybrid yang saat ini yang mendukung SDS dengan satelit lock di wilayah kita, yaitu satelit ABS-2 Kuben. Pastikan satelit tersebut dapat dilock di lokasi masing-masing sebelum membeli receiver dengan dukungan SDS. Perlu diketahui, walaupun transporternya dapat dilock dengan menggunakan SatFinder atau receiver, namun belum tentu dapat dilock saat digunakan pada receiver SDS, seperti GoldHD Hybrid. Nah, di video ini kita akan bahas hal tersebut dan bagaimana untuk dapat melock satelit ABS Kuben untuk keperluan receiver SDS. Pada satelit ABS Kuben terdapat provider PITV, yaitu SMV FreeSat TV, yang seharusnya ada pada di lokasi NKRI. Transpordernya bisa dijadikan sebagai acuan untuk melock satelit tersebut. Di video ini saya menggunakan D-Solid 6-feet, Disk Offset bekas Astro, SatFinder GT Media V8 Finder Pro, dan tentu saja GoldHD Hybrid. Keempat perangkat ini digunakan untuk melock transporter untuk SDS. Percobaan pertama dengan menggunakan D-Solid 6-feet, transporter SMV FreeSat TV, sudah dapat dilock dengan sinyal maksimum pada GT Media V8 Finder Pro adalah sebesar 91%. Setelah dipastikan posisi antena sudah tepat, maka selanjutnya transporter tersebut kita hapus dan kita lakukan blind scan. Dari hasil blind scan, didapat total transporter adalah sebanyak 20 transporter. Transporter 10973 dengan simbol RAND 14500, kita jadikan patokan transporter data SDS dengan sinyal maksimum yang kita dapatkan sebesar 94%. Selanjutnya kita coba pindahkan ke receiver GoldHD Hybrid menggunakan tuner 2. Untuk pengaturan, pada receiver masuk ke menu, pilih Installation, lalu Patch Menu. Patch Menu memiliki 3 pilihan, yaitu Disable, SDS, dan IKS. Yang kita pilih adalah SDS. Untuk IKS silahkan dipilih jika ingin menggunakan koneksi internet untuk Forever Server seperti biasanya. Terlihat pada SDS SatList adalah satelit ABS dengan derajat 75. Tekan tombol hijau pada remote control untuk masuk ke antena setting, pastikan satelit yang dipilih adalah S-ABS. Atur posisi disek, pada percobaan ini saya menggunakan port 1 sesuai dengan port yang digunakan untuk antena 6 feet solid. Dan untuk tuner select, pilih tuner 2. Selanjutnya kita lakukan blend search, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Total transporter yang didapatkan adalah sebanyak 18 transporter, kurang sebanyak 2 transporter jika dibandingkan dengan menggunakan SatFinder. Transporter 10.974 dengan simbol RET 14.500, kita jadikan sebagai patokan transporter data SDS, dengan sinyal maksimum yang didapatkan sebesar 52%. Jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan SatFinder, berkurang sebesar 42%. Selanjutnya tekan tombol exit. Lalu tekan tombol kuning untuk masuk ke SDS info. Status tuner sudah menjadi yes, dan angka pada K mulai bergerak sebagai penanda K sudah mulai didapatkan untuk channel yang didukung pada satelit tertentu. Dengan demikian, channel-channel pada satelit yang mendukung SDS sudah bisa untuk ditonton. Selanjutnya untuk percobaan kedua. Pada percobaan kedua, kita menggunakan disk offset bekas astro. Untuk transporter SMV FreeSat TV, terlock dengan sinyal maksimum adalah 86%. Sama seperti percobaan pertama, transporter ini kita hapus, dan kita lakukan blind scan. Total transporter yang didapatkan adalah sebanyak 12 transporter. Lebih sedikit jika dibandingkan pada percobaan pertama. Wajar saja sih karena ukuran disk yang digunakan jauh lebih kecil. Transporter 10.971 dengan simbol RET 14.500, kita jadikan sebagai patokan transporter data SDS. Dengan sinyal maksimum yang didapatkan sebesar 80%. Lebih kecil jika dibandingkan dengan menggunakan disk solid 6 feet, berkurang sebesar 14%. Selanjutnya kita pindahkan ke resival Gold HD Hybrid. Transporter pada percobaan pertama sudah kita hapus, Dissect type diubah ke LNB2, sesuai dengan port yang digunakan pada disk offset bekas astro. Yang lain konfigurasinya adalah sama, selanjutnya kita lakukan blind search. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dari hasil blind search, total transporter yang didapatkan adalah sebanyak 11. Transporter 10.971 dengan simbol RET 14.500, kita jadikan sebagai patokan untuk transporter data SDS. Walaupun terjaring pada proses blind search, namun setelah kita tunggu sinyalnya tidak muncul, sehingga SDS tidak dapat untuk digunakan. Untuk memastikannya, kita tekan tombol exit, tekan tombol kuning untuk masuk ke SDS info, kita coba tunggu untuk beberapa saat. Nah terlihat status tuner tidak berubah, begitu juga untuk K. Dengan demikian seperti yang sudah saya sebutkan di atas, SDS tidak dapat untuk digunakan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Walaupun transporter data SDS dapat dilock pada saat finder ataupun receiver tertentu, namun ini belum tentu untuk dapat dilock dengan menggunakan receiver SDS seperti Gold HD Hybrid yang digunakan pada video ini. Teman-teman yang sudah berhasil melock transporter data SDS, silakan untuk berbagi informasi, dengan menyebutkan lokasi, perangkat yang digunakan, dan persentase kualitas sinyal yang didapatkan. Ini bisa dijadikan sebagai acuan bagi yang ingin melock transporter data SDS tersebut. Baik, semoga saja video ini bermanfaat, terus berbagi. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.